Shalom, salam sadis, salam merah Gara-gara rudal Iran ditembak market langsung merah juga ikut ditembak ya sama bandar Tapi ya ini mulai agak bon balik sedikit ya Tadi malam sempet dia drop ke 60 seratusan ya Tapi tadi dia dailynya dia nutup di 60.700 60,7 Nah ini udah agak balik ke atas Ini nanti kita bahas satu persatu Untuk saat ini market cap lumayan drop 3,2% sekarang ya Tadi pagi sempet drop ke 4%an Ini 3,2% market cap sekarang di 2 triliun, 17 bilion Tapi volume naik pada serok semua Ya kan ini transaksinya naik ya kan yang trading lah ya kan Ya kemarin itu mungkin udah berat di long banyak yang ngelong juga Nah pas ini Iran tembak rudal kesempatan bandar Ya kan dia sikat habis Yang long Ketendang habis semua Ini volume transaksi naik lumayan 42,9 Let's say 43% Di 115,9 bilion Nah yang agak gak ininya bersahabat ini Langsung cepet naik juga BTC dominance Pada mereka agak fear takut mungkin jual-jual lagi kan Jadi ya pada lepas lagi kemarin mereka ada ambil mungkin takut ya Lepas dulu kan Nah akhirnya dominance-nya menguat juga Padahal semalam udah 55,9 Ini udah balik ke atas menguat lagi BTC dominance di 56,3 Maka altcoin agak terdiskon juga ya Posisi saya buat video ini BTC sekarang di 61.708 dolar ETH di 2.485 BNB 553 Solana 147 SRP 60 cent Ya lumayan sih Di kisaran 7-8% Ada yang terdiskon 10% Oh helium cepet mantul balik Helium Kemarin udah 8 dolar Turun dia Ini sekarang Cepet mantul balik heliumnya Pas semalam kok Hijau tebal juga ya Saya udah perkirakan kalau hijau Tapi gak nyangka karena perang lebih tebal lagi hijaunya Karena serangan Iran ke Israel Nah semalam itu memang itu CPI-nya euro turun Disitu udah kelihatan emas hijau gitu kan Hijau Nah terus Malamnya juga Ini ISM manufacturing PMI-nya Atau manu Pricenya udah drop gitu ya Merah gak bagus Mas malam itu Eventnya memang ya Lemah itu Buat Ini Emas bisa hijau Semalam memang ya Saya lihat itu Mas yang gak trade Semalam Karena saya pikir Coba lihat dia punya ini Ternyata Gak nyangka Gak nyangka karena saya Di ini Berselang juga Market ini Efek dari Dog strike ya Atau port strike Pelabuhan Mereka pada strike Ini juga yang Buat market Lagi Gak bersahabat gitu Itu juga yang saya pikir Mas akan menguat kemarin Tapi tadi pagi saya Ambil posisi shot gitu Tadi pagi Posisi di 262 Saya ambil posisi Shot Lihat ada rejeki Gak nanti Ya Karena Kalau saya lihat Ininya Memang ya Agak resiko Dikit Tapi saya lihat Karena serangannya Udah-udah ini Mungkin Dalam 1-2 hari ini Agak ini Belum-belum Israel Mungkin Biasanya Kalau dia diserang Dia tunda dulu Dia cari-cari Nanti pas dapat Sasaran dia Baru dia balas Gitu Jadi saya rasa Dia gak secepat itu Balas Mungkin Semalam udah Tiba-tiba naik Serangan Iran Nah mungkin hari ini Bisa agak Koreksi dulu Dikit Goalnya Saya pikirkan Dengan kalau lihat Eventnya juga Mungkin aja Dolar bisa agak Baik sedikit Kalau lihat ini Event hari ini ya Dia punya ADP Non-farm employment Ada naik sedikit Ya Yang sebelumnya Drop 99.000 Ini Kalau forecastnya 124.000 Dia hijau ini Kalau hijau Dia Kayaknya Dolar bisa Agak menguat Dikit Dolar menguat Dikit ya Emasnya mungkin Ya Bisa merah Gitu Jadi Ya saya coba Lihat ini Sedikit ini Saya coba Ambil shot Tadi Di 2662 Mana tahu Nanti ada Rezeki sedikit Cabut Ya kan Nah kalau Untuk Kita lihat Kondisi saat ini Apakah terus berlanjut Saya rasa Masih-masih ini Dalam proses WW3 ini WW3 ini Tapi apakah Langsung Saya rasa Belum Masih Enggak-enggak Terlalu Ini Panas-panas Sebentar ya Mungkin Iran Tembak Memperingati Setahun Pas sampai setahun Awal Dia serang itu Kan di Oktober Kalau gak salah Oktober 20 22 ya Kalau gak salah Ini pas baru masuk Oktober 1 Udah dia serang balik Karena Dia Israel serang Lebanon kan Dia kan Proxy war juga Iran ini Seperti inilah Amerika pakai Ukraina Sebagai lahan Perangnya Ya kan Nah Iran ini Dengan Israel Dia pakai Itu Yemen Sama-sama Ini Lebanon Gitu Nah Ini Kedua Ini Dia punya Kemaren Pimpinannya Lebanon itu Nasrallah Nasrallah Kalau gak Kena serang Inalilahi Ya Iran Ngamuk Serangan balik lagi Gitu ya Panjang ini Kondisi Begini Makanya Ya Selalu saya ingatkan Siap-siapkan Ya kan Kalau Ini gak Enggak Panjang Begini Ekonomi Akan Anjok Gitu Ya Jadi Kalau Banyak Semua Salahkan Pemerintah Ya Itu Doa-doa Lah Sama Tuhan Supaya Pemimpin Negara itu Bisa atur Baik-baik Kondisi Ekonomi Karena Karena Kalau Kalau Enggak Bagus Dengan Kondisi Begitu Ya Apalagi Kalau Negara itu Enggak Enggak Diberkati Tuhan Ya Makin Anjok Gitu Kalau Pemimpinnya Kacau Acak Kadut Gitu Kan Nah Makin Anjok Dengan Kondisi Krisis Begini Perang Yang Enggak Enggak Kelar-kelar Itu Makan Waktu Produksi Orang Factory Gitu Kan Pada Ini Enggak Ada order Ya Tutup Satu Persatu Daya Beli Terus Melemah Ini Kalau Begini Bekepanjangan Sekarang Kondisi Banyak Semua Makan Tabungan Rata-rata Ini Kalau Yang Tabungannya Enggak Banyak Udah Mulai Ambes Udah Pusing Nah Begitu Terus Makanya Harus Pinter-pinter Manage Keuangan Gitu Ini Masih Panjang Ini Perang Ini Belum Ini Udah Apa Nggak Mau Masuk Perang Dunia Ketiga Mendekati Hampir Hampir Sementara Middle East Belum Ini Kalau Si Kalau Kita Lihat Nanti Turki Udah Gabung Ya Kan Irak Gabung Sama Syria Egypt Mesir Nah Itu Mungkin Timur Tengah Udah Masa WW3 Itu Ya WW3 Kalau Sekarang Ini Masih Kalau Saya Belang Masih Jual Beli Iran Israel Masih Jual Beli Yang Masing Masing Dibantu Sekutunya Israel Dibantu Sama Amerika Sekutunya Sementara Ini Iran Dengan Yemen Sama Lebanon Orang Hezbollah Sama Apa Disitulah Disitulah Masih Jual Beli Serangan Nanti Kalau Bener Bener Ini Nanti Kita Lihat Kalau Nanti Kedepannya Turki Pun Bergabung Ya Kan Irak Pun Bergabung Serang Israel Nah Itu Baru Perang Dunia Ketiga Di Middle East Itu Di Timur Tengah Kita Walaupun Indonesia Gitu Jauh Kan Disini Juga Kayak Saya Di Jepang Gak Gak Aman Juga Kalau Nanti Yang Rusia Dia Jepang Rusia Juga Kles Kan Belum Lagi Daerah Taiwan Ya Kan Cina Cina Selatan Pinter Pinter Inilah Masing Masing Kalau Yang Pinter Kalau Yang Pinter Kalau Anda Mahasiswa Jangan Terpengaruh Demo Karena Kenapa Anda Demo Demo Pedagang Semakin Sulit Cari Makan Anda Demo Demo Terus Pedagang Makin Mampus Udah Nggak Ada Ini Ya Kalian Pikir Apalagi Kalau Anda Mahasiswa Orang Tua Anda Dagang Juga Ya Kan Akhirnya Imbasnya Ke Orang Tua Anda Kondisi Ini Persatuan Paling Baik Menghadapi Kondisi Suatu Negara Kalau Dia Aman Untuk Menghadapi Kondisi Krisis Begini Ya Kan Nah Satu Hal Lagi Ini Kok XRP Gimana Prosesnya XRP Kalau Nggak Salah Tanggal Tujuh Ini Deadline Kalau Nggak Salah Tanggal Tujuh Oktober Ini Deadline Apakah SEC Appeal Atau Nggak Naik Banding Atau Nggak Di Tanggal Tujuh Ini Deadline Kalau Nggak Salah Terus Kedepannya Lihatlah XRP Banyak Sekali Garap Ini Kerja Cuma Harga Masih Situ Situ Kita Belum Tahu Momentum Mudah Mudah Di Oktober Ini Ada Momentum Untuk Ini Itu Untuk Yang XRP Nah Koin Yang L2 Seperti Saya Bahas Tunggu Ini Lihat Apa Yang Dipakai Nanti Kedepan Tapi Kondisi Ini Kalau Mau Ini Kalian Kemarin Drop Ini Market Masih Mau Naik Sedikit Untuk Saya Rasa Ini Beberapa Hari Kedepan Bisa Naik Balik Ini Jadi Market Belum 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 Drop Ini Tadi Ada Tanya Bisa Ke 5 5 Enggak Saya Enggak Yaki Ini Saya Rasa Akan Mantul Balik Ini Ya Ini Pelan Pelan Dia Akan Mantul Balik Lagi Ke Atas Yang Penting Dia Harus Aman Jangan Udah Lihat Enak Enak Daik Kita Kemarin Lihat Ini Eh Tiba Tiba Ada Aja Gara Si Iwan Tembak Rudal Porto Kita Juga Kena Rudal Ama Bandar Ya Kan Jadi Mudah Mudah Sementara Kalau Bisa Aman Aman Dululah Di Oktober Ini Jangan Ini Kasih Pantulan Dulu Ke Atas 70 71 Dulu Harapannya Ya Itu Si Harapan Saya Kita Lihat Untuk Hari Ini Kalau Kondisi Ini Kalau Lihat Dari Ini Boleh Coba Untuk Swing Kalau Kalian Mau Swing Boleh Cari Coin Yang Ada Event Seminggu 10 Hari Kedepan Itu Boleh Kalian Cek Event Di Market Kalender Kalau Untuk Scalping Hari Ini Itu Injektif Boleh INJ INJ Saya rasa Akan Mantul Balik Ya Phantom Phantom Juga Bisa Dilong INJ Phantom Boleh Dilong Jupiter Juga Boleh Dilong Arwis Arwis Juga Boleh Itu Ya Itu Kalau Saya Harini Mau Scalping Saya Akan Ambil Long Ini Pelan Pelan Dia Akan Hijau Balik Lagi Mudah Mudahan Ya Nanti BTC Dominance Agak Turun Dikit Ya Kan Biar Alcoin Mulai Bernapas Lagi Itu Harapan Kita Ada Yang Bilang Kok Tolong Bahas PDD Saya Gak Gak Suka PDD Apa Di Hollywood Ya Itu Semua Akan Terbuka Yang Gitu Yang Intinya Gini Saya Sampaikan Di Hollywood Itu Memang Dari Dulu Itu Sudah Dunia Gelap Kegelapan Ya Nah Ini Ketahuan Sekarang Ya Dianya Dulunya Kuat Banyak Atau Artis Berbagai Hal Berbagai Hal Ininya Semua Apa Yang Mereka Lakukan Dari Narkotika Human Trafficking Terus Juga Korban Sebagai Ini Anak Ya Banyak Karena Dari Dulu Saya Tahu Di Hollywood Itu Ada Yang Bilang Freemate Enggak Di Entertainment Ini Ya Sebenarnya Banyak Lebih Dikontrol Sama Illuminati Ya Nah Juga Sebagian Satani Ada Masuk Disitu Makanya Sebenarnya Dunia Entertainment Barat Itu Gelap Sebenarnya Bukan Berarti Anda Masuk Kollywood Itu Hati Hati Disitu Bener Bener Jebakan Ini Ya Banyak Sekali Yang Udah Hancur Gitu Ya Boleh Dilihat Dari Dulu Aktor Aktris Penyanyi Terutama Di kulit Hitam Itu Banyak Akhirnya Ini Hancur Di Narkobalah Ya Kan Itu Sering Begitu Kedua Seks Gitu Ya Disitu Kehancuran Mereka Karena Disitu Jebakan Mereka Saya Kemarin Saya Baru Nonton Saya Sama Istri Nonton Karena Saya Lihat Dia Based On True Story Itu Son Of Freedom Itu Based On Story Bagus Sekali Itu Cerita Soal Child Abuse Terus Perdagangan Anak-anak Ya Itu Bagus Filmnya Sedih Juga Lihat Sadis Mereka Begitulah Di Daerah Amerika Latin Selatan Itu Amerika Selatan Ke Amerika Jadi Itu Banyak Problem Dari Dulu Disitu Nah Untuk BDD Itu Nga Seran Bagaimana Dia Ini Hebat Akhirnya Kecokol Juga Gitu Ya Dia bisa Hebat Kenapa Ya Pasti Ada Hubungan Sama Pembesar Saya Dengar Kabarnya Kali Ini Dia Dicokol Dia Kepedean Jadi Kayaknya Dia Ada Bentrok Sama Pembesar Jadi Kali Ini Ada Pembesar Elit Disana Yang Marah Besar Konflik Nama Dia Nah Kali Ini Dicokol Dia Gitu Ya Dia Itu Saya Rasa Termasuk Nanti Akan Ketauan Banyak Hal Itu Termasuk Pembesar Pembesar Yang Pakai Jasa Dia Itu Ya Entah Itu Prostitusi Ata Apa Ya Banyak Hal Gitu Perdagangan Anak Mungkin Itu Orang Banyak Sekali Terlimat Kriminal Yang Ditutupi Gitu Jadi Kejahatan Ya Untuk Saat Ini Banyak Pasti Kejahatan Akan Terbuka Sebagaimana Pandai-pandainya Tupai Meloncat Pasti Akan Jatuh Juga Sebagaimana Pinter-pinternya Anda Mengubur Bangkai Pasti Suatu Saat Kecium Juga Itulah Realita Kehidupan Nggak Ada Manusia Yang Kuat Sementara Kadang Kelihatan Kuat Relasinya Hebat Backingannya Hebat Tapi Kalau Sudah Suatu Sat Anda Harus Hancur Ya Hancur Gitu Ya Jadi Itulah Putaran Dunia Jadi Nggak ada Ininya Dari dulu Saya udah Tau Kalau Hollywood Itu Dunianya Gelap Sekali Banyak Yang Pengen Jadi Artis Mau Masuk Justuh Hati-hati Anda Masuk Kesana Itu Disitu Ada Lingkaran Setan Yang Kuat Sekali Disitu Ya Jadi Sekarang Lagi Hot Itu Yang Dibahas Ya Udah Udah Biasalah Yang Begituan Oke Jadi Begitu Aja Video Di Hari Rabu Ini Kita Tunggu Mudah-mudahan Mulai Reversal Lagi Kita Harap Jadi Kalau Ada Yang Ini Tadi Malam Dia Buangan Ada Yang Serok Serok Bagus Kalau Yang Mau Sculping Ambil Long Itu Ada Beberapa Tadi Saya Bilang Koin Sculping Saya Ambil Long Kalau Tadi Pagi Saya Ambil Posisi Short Di 2662 Itu Pembahasan Video Di Hari Ini Oke Buat XRP Army Semoga Kita Berharap Di Tanggal 7 Oktober Ini Deadline Mudah-mudahan SEC Terima Bayaran Penalti Nggak Nggak Appeal Lagi Jadi Kalau Dia Nggak Appeal Lagi Saya Rasa Cepat Si Brad Galinghouse Mau Launch Dia punya Stable Coin Kayaknya Segera Dia Sama Orang Jepang SBI Itu Kayaknya Dia Dulan Mul Launch Dari Jepang Andai Kata Di Amerika Belum Dia Launch Juga Stable Coin Di Jepang Dulu Kayaknya Kerjasama Dengan SBI Itu Yang Setup Oke Begitu Aja Video Di Hari Rabu Salam Siar Dari Tokyo God Bless You All Be Blessed Be Blessed Immanuel Halleluya 1 1 selamat menikmati